Kakek Kakek apa nih? Kamu baru cerita soal kakek Kakek yang waktu kamu dateng Iya yang waktu aku dateng ke orang Peter Iya Muncul dalam? Ya tiba-tiba aja Karena kan? Mimpi? Iya Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan Tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini Menembus mata batin Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Lisda Oktaviani Selamat malam Lisda Selamat malam Terima kasih sudah menembus mata batin Sudah hadir disini Disini yang partisipan yang suka datang adalah orang-orang yang dekat dengan dunia mistis Dia punya pengalaman, pesugihan, pelet, susuk, dan lain-lain Bahkan sampai santet dan keserupan gitu Kamu sendiri pernah gak sih punya pengalaman mistis? Kalau aku sih punya pengalaman mistisnya gak cuman liat hantu aja Seperti apa? Sosoknya tuh putih, rambutnya panjang sekelebat gitu Itu dimana? Karena kan aku syutingnya waktu itu kolosal di dalam hutan gitu Terus aku pulang sendiri tiba-tiba kok di kaca sepion aku liat Kayak gue merinding ya Aku liat ada bayangan putih gitu kan terus Di luar atau dalam mobil? Di luar Oke Cuman aku liat dari kaca tengah Langsung aku balikin gitu kaca aku gak berani langsung aku ngebut gitu Itu menurut kamu itu apa? Kayaknya sih kayak kuntilanak gitu ya Oke tapi setelah itu gak diganggu lagi kan? Enggak sih mudah-mudahan jangan sih Mudah-mudahan jangan pernah diganggu lagi dan mudah-mudahan malam hari ini juga kamu baik-baik aja Iya mudah-mudahan Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama Berikut ini adalah seorang perempuan yang menundukkan orang tuanya dengan cara guna-guna Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan Gea Saya kan juga punya abang dua dan saya anak perempuan satu Saya tuh kayak ngerasa iri sama abang-abang saya Kenapa sih abang saya tuh gak kehidupannya tuh jauh beda sama saya Ya kayak misalnya saya kemana-mana tuh gak dibolehin sama mama saya Terus kalo misalnya saya pulang sekolah telat lima menit aja Saya udah kayak dimarahin sama mama saya Jadi saya kayak udah capek ngebatin Kenapa sih mama selalu kayak gini Padahal kan ya main benter kan sebenernya boleh kan Tapi kenapa di posisi saya kayak ngerasa jenuh capek lah pokoknya Akhirnya bikin mama kamu seperti itu Kayaknya mama aku kayak ngumpetin Katanya aku punya kakak dua Tapi pas melahirkan langsung kayak meninggal gitu Tapi aku gak tau juga ya Karena kan aku gak dikasih tau buktinya Oke Lalu setelah memang kamu dilarang Apa yang kamu lakuin? Ya aku cerita sama temen-temen aku Terus aku bang sama temen-temen aku Nama temen aku kan namanya S***** Ya aku bilang Terah kenapa sih mama aku selalu kayak gini Terus ya udah Mama aku langsung ngomong kayak gini Kamu gak boleh ya main-main sama dia lagi katanya Terus udah kayak gitu Temen aku bilang Kamu kenapa gak ke orang pintar aja Terus ya udah aku bilang Nah emang masalahnya bakal cepet selesai Kalo misalku ke orang pintar Akhirnya kamu berangkat kesana? Iya Karena waktu itu pas banget Aku ada study tour Kelas tiga SMP Jadi udah aku kesana Barang temen aku ke orang pintar itu Jadi ini waktu tiga SMP? Iya Oke lalu kamu datang ke orang itu? Iya aku datang Apa yang kamu lakuin disana? Aku ceritain semua permasalahan aku Ke kakek-kakek itu Terus ya udah Aku dimandiin kembang Tujuannya untuk apa? Untuk biar mamaku tuh nurut sama aku terus Setelah dimandiin Bener-bener terbukti? Iya Terus aku dikasih kayak Kris gitu Kris kecil Kamu simpan? Iya ada Dan jadi sekarang apa? Perubahannya Mama kamu ngebolehin kamu pergi Kapan aja? Kemana aja? Dan boleh pulang jam berapa aja? Iya Boleh Kau maunya emang seperti itu? Sebenernya aku gak tega juga sih Ngelakuin ini ke mamaku Cuman kan Ya aku Masih kayak Pengen ngerasain masa-masa remaja aku Jadi ya Aku kadang ngelakuin itu Kamu pernah tau gak alasan mama kamu melakukan itu ke kamu tuh Karena apa ya? Ya mungkin Karena aku anak cewek satu-satunya kali Mungkin mama kamu karena sayang sama kamu Jadi gak bolehin kamu keluar main lama-lama Iya Tapi kalo keluar main lama-lama pasti iya Tapi Aku sama sekali di rumah gak pernah main Jadi aku pulang sekolah langsung di rumah gitu aja Jadi kamu pengennya main? Iya aku pengen ngerasain kayak mas-masa remaja aku Kayak misalnya aku pengen nongkong sama temen-temen Kayak gitu Oke Terus Kamu mau ngapain datang kamu menembus mata batin? Kan kamu udah dapetin apa yang kamu mau? Aku pengen ngapusin semuanya dengan bantuan Kak Roy Kenapa mau dihapus? Nanti gak boleh main lagi loh Udah puas kali ya masa mudanya sekarang Karena aku kayak udah ngerasa banyak dosa gitu sama mama aku Makanya aku mau ngapusin semuanya semua Merasa dosa? Ada kejadian apa? Mengalami sesuatu kah? Sampai akhirnya keinget itu? Iya Kadang aku setiap malam mikir Kadang kan aku suka keluar malam Kadang aku kasian juga sama mamaku Mamaku sendirian dirumah gak ada yang temenin Abang aku kan dua-duanya udah pada nikah Jadi aku yang dirumah itu cuma tinggal aku sama mamaku Jadi kadang aku kayak nemuin titik dimana aku kayak sadar Yang apa aku lakuin semuanya Bukannya kamu tinggal yaudah gak usah keluar rumah Sesimpel itu ya Sesederhana itu kan akhirnya selesai masalah Tapi kayak misalnya kakek itu selalu ada muncul kadang gak Kakek apa nih kamu baru cerita soal kakek Kakek yang waktu kamu datang Iya yang waktu aku datang ke orang Peter Yang masih keris Muncul dalam? Ya tiba-tiba aja Dalam mimpi? Iya Dan itu sering terjadi? Jarang gak sering banget Mungkin kamu bisa balik lagi ke kakek itu ya Pernah coba gak? Balikin kerisnya Aku mau kesana cuman gak ada yang nemenin Karena dia kayak ngelewatin hutan-hutan gitu Lagian jauh juga Oke Jadi karena sering diganggu sosok kakek itu Sebentar deh Kamu seinget kamu kakek itu manusia kan? Seperti kita Iya manusia Tapi mukanya kayak sebelah hitam, sebelah lagi putih Dan sering datang ke mimpi kamu? Iya Oke Semoga kamu bisa dapat solusi dari permasalahan kamu ya Iya Karena masih muda sekali Kok udah berurusan dengan hal-hal seperti ini Kami akan ajak kamu Untuk ketemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca Berdasarkan angka yang kami berikan Gea Terlahir tanggal 23 November 2000 Sosok yang penuh ambisi dalam menemukan jati diri Namun dia menempuh jalan yang menyimpang Ambisinya telah menodai orang yang sangat mengasihinya Saya melihat sebuah kekuatan negatif di dekatnya Kekuatan itu sangat berbahaya bagi kehidupan Gea Dan orang di sekitarnya Saya melihat sosok kakek tua Mengerikan sekali Sangat-sangat mengerikan Selamat malam Selamat malam Roy Silahkan duduk semuanya Terima kasih Gaya Tanggal 23 bulan 11 tahun 2000 Gea Kelas 3 SMA Dan waktu kelas 3 SMP Merasa tidak bebas Tidak bisa pergi kemana-mana Akhirnya atas saran temennya Dan dia tidak bisa pergi kemana-mana Datenglah ke sebuah tempat saat study tour, waktu itu ketemu dengan seorang kakek, dikasih keris, dimandiin, lalu pulang ke rumah, disimpan, dan akhirnya mendapatkan kebebasan itu. Nggak harus cepat-cepat pulang, boleh main, tapi justru belakangan sering diganggu sama sosok kakek-kakek, makanya mau lepas dari semuanya ya, mau balikin ke sana, nggak tahu lagi tempatnya, dan sekarang kasihan sama mamanya yang selalu ditinggal sendirian. Gia, Gia, saya lihat kamu awal-awal pertama kali bagaikan anak yang manis tanpa ada rasa salah atau apapun, namun saya melihat ternyata berbanding terbalik, saya mendengar suara teriak-teriakan di kuping saya, apakah kau pernah membentak? Saya melihat teriakan itu di kuping saya, kayak benar-benar teriak gitu. Mamanya, kamu bentak-bentak. Mungkin berontak ya? Iya, karena aku kayak udah capek banget ngerasainya, karena beda banget sama abang aku, abang aku tuh kayak kemana-mana dikasih. Perlakuan ke anak laki-laki sama ke anak perempuan menurut kamu beda. Bukannya wajar kayak gitu. Iya, memang moderatnya begitu sih. Tapi kayak semuanya nih abang aku tuh kayak memang benar-benar pilih kasih, semua abang aku minta apa dikasih, sedangkan aku ya selalu bilang ngalah sama abang. Aturan kan yang malah itu aturan abang aku. Kamu anak bungsu atau masih ada adik lagi? Anak bungsu. Dan kamu melakukan santet buat guna-guna untuk orang tua kamu. Gila, itu hal yang menurut saya nggak boleh, nggak masuk akal banget. Ngelawan aja udah dosa. Ngelawan aja udah dosa, apalagi ngelakuin guna-guna. Dan dengan rasa benci seperti itu. Saya nggak mau excuse gini. Apa alasan? Ini kan dia masih tahun... Kamu 98 ya? 2000. Berarti 18 tahun? 18 tahun. Aduh, saya nggak mau pake excuse ini. Namanya juga masih labil, ABG itu. Saya tidak bisa... Kamu ngerti nggak maksud saya? Iya, bukan berarti karena labil terus menggunakan hal-hal mistis untuk guna-guna mama sendiri demi kebebasan.